Surah Al-Mu Minun, yang diterjemahkan menjadi, Orang-orang Percaya, dalam bahasa Inggris, adalah surat ke-23 dari Al-Quran. Surah ini membahas berbagai tema, antara lain ciri-ciri orang beriman, akibat kekafiran, pentingnya sholat dan kesopanan, serta konsep tauhid, tauhid. Berikut tafsir, penafsiran, singkat beberapa tema dan ayat kunci dalam surat Al-Mu Minun. 1. Ciri-ciri Orang Beriman Surat Al-Mu Minun diawali dengan memaparkan ciri-ciri orang beriman yang sejati. Ini menyoroti kualitas seperti kerendahan hati dalam doa, menghindari pembicaraan sia-sia, dan memberi amal. Sifat-sifat inilah yang menentukan orang beriman yang sukses di dunia dan di akhirat. 2. Akibat Ketidakpercayaan Surah ini memperingatkan tentang akibat dari kekafiran dan kemaksiatan kepada Allah. Disebutkan akibat orang-orang yang menolak petunjuk Tuhan, termasuk hilangnya cahaya dan petunjuk spiritual. 3. Peran Sholat, Salat Surat Al-Mu Minun menekankan pentingnya salat, salat, dan ibadah yang teratur. Ini menggambarkan bagaimana orang-orang beriman merendahkan diri dalam doa dan menjaga hubungan mereka dengan Allah. 4. Kesopanan dan Kesucian Surah ini menyoroti pentingnya kesopanan dan kesucian dalam perilaku dan pakaian orang beriman. Hal ini mendorong baik pria maupun wanita untuk bersikap rendah hati dan menundukkan pandangan. 5. Monoteisme, Tauhid Sepanjang surah, ada seruan untuk monoteisme, Tauhid, menekankan keesaan Allah dan penolakan terhadap kemusyrikan dan penyembahan berhala. Ia menyerukan kepada manusia untuk menyembah Allah saja. 6. Kisah para Nabi Dahulu Surah Al-Mu Minun secara singkat menyebutkan kisah para Nabi masa lalu dan misi mereka, menekankan bahwa Rasul diutus untuk membimbing umat manusia dan menyerukan agar manusia memperhatikan pesan-pesan mereka. 7. Rahmat dan Pengampunan Allah Surah ini menggarisbawahi rahmat dan kesediaan Allah untuk mengampuni orang-orang yang kembali kepadanya dalam pertobatan. Ini mendorong orang-orang beriman untuk mencari ampunan Allah dan merendahkan diri dihadapannya. 8. Konsep Pertanggungjawaban Surah Al-Mu Minun menggambarkan hari kiamat dan pertanggungjawaban semua individu atas perbuatannya. Ini menekankan pentingnya amal syaleh dan keimanan di akhirat. 9. Hikmah dari Alam Surah ini mengajak manusia untuk merenungkan alam dan tanda-tanda ciptaan Allah, seperti penciptaan manusia dari tanah liat dan silih bergantinya malam dan siang. Tanda-tanda ini berfungsi sebagai bukti keberadaan dan kekuatan kreatif Allah. Secara ringkas Surah Al-Mu Minun memuat tema-tema yang berkaitan dengan ciri-ciri orang beriman, akibat kekufuran, pentingnya solat dan kesopanan, tauhid, kisah para nabi terdahulu, dan konsep pertanggungjawaban. Ini berfungsi sebagai pengingat akan sifat-sifat yang mendefinisikan orang beriman sejati dan perlunya iman, doa, dan kesopanan dalam kehidupan orang beriman. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.